Sesat ya, jadi dia mutar-mutar aja di pohon besar itu Tentang mau jalan pulang mungkin Maksudnya putulan kakeknya Sebelah kiri ada suara Bentar 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 Jantrol kok, jantrol kok Sakit mati tangannya Assalamualaikum Bisa bicara kah? Terus Oh berarti Dalam kami, matanya Terlalu Jadi kaisa itu Dia tersesat itu dimulai dari pondok sekitar sini Dia kan biasa menjerat itu kan Masuk ke hutan Nah disitulah terjadi disesatkan itu Biasanya sendiri Biasanya berdua dia Ada kaisa satu itu adiknya Tapi pas dia tersesat itu Dia dua atau satu kain satunya sudah pulang Terpisah dia Dia biasa kan beda-beda tempat Pasang jebakatnya itu kan Jadi ya satu kaitu jalur lain Satunya jalur lain Biasanya bayau atau pelanduk Banyak biasa Bayau, pelanduk Babi kadang masuk juga itu Terus waktu beliau Sesuatu itu Melihat sosok atau seperti apa Dia bisa sampai tersesat itu awal? Dia tersesat itu Kayak ada pohon besar gitu Di pohon besar itu dia singgahlah Biasakan istirahat Minum gitu kan Pas dia mau ke jalur Jalurnya keluar gitu Sesat ya Jadi dia muter-muter aja Di pohon besar itu Jalan pulang Ya Tidak ketemu jalurnya itu Jadi ketemu lagi pohonnya itu Ketemu lagi pohonnya itu Itu terjadinya siang apa? Malam itu ya? Itu siang 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 pokoknya Siang pagi dia Mulai masuk Biasakan sore keluar kan Dari dalam hutan itu Itu gak keluar-keluar Ditungkin sama Kayak saya yang kakaknya itu Itu sih Tahun-tahun kak Baru ketemu Tahu kaya mana Ya cuman Sehari semalam lah itu Terus Gimana Akhirnya sampai bisa ketemu jalan keluar Mas? Dicari Jadi Keluarganya yang dari Tanjung Sumai itu Turun semua ke sini Ya buat nyari Terus ketika Dapat di dalam hutan itu Kondisinya gimana itu mas? Kayak kurus gitu Itu dia langsung kurus kan Kelaparan Cuman ada Air minum Itu pun sudah habis airnya Jadi dia ya itu Mengandalkan akar-akar Yang besar-besar Itu kan ada airnya itu Padahal Jalur dia Waktu menjerat itu Biasa sudah dijalani Sehari-hari? Jalurnya itu Biasa dilewatinya Mungkin pekena apesnya aja itu Terus pas Ditanyain dia Gimana Dia kaya Dia kaya 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 orang Gitu lah Kaya Linglung Linglung Gitu dia Ditanya itu Dia kaya setengah-setengah sadar Biasa kan Orang Ngesesatkan orang itu Nama itu ada Kaya billau gitu kan Nah itu kurang tahu juga Suka sesatakan orang Kalau orang Ketawa-sawa kan Ceritanya sih Jadi sekarang Tetap aktivitasnya Masih Dilarang Sudah sama Anaknya kan Setelah Kejadian itu Jadi berarti sudah Dilarang sudah Soalnya kan Kaya sudah terlalu Sudah tua Betul lah Tapi masih kuat sih Masuk-masuk ke hutan Jauh-jauh itu Jadi anaknya Melarang lah Oke Nah teman Jadi Malam ini Kita lihat Oleh Mas Fidi Untuk Sebegit Menurut Ya Lalu Terimutasi Infos Silangnya Kakek beliau Kakeknya Mas Fidi Jadi lewat sini Ngerit ya mas Ya ini jalurnya Masuk Kedalam lah Sudah ini Kebun-kebun dulu Baru Hutan lopan Sudah lah Terimutannya Sudah Yang di bawah itu Tenang kan Tapi nanti kita Sekali mencari Informasi juga Mungkin Mas Jadi kita Masuk dulu lah Kebawah Cepatnya curang Yang melarang Ya Siap Ayah Kita belum Kalem ini Sama teman-teman ini Teman-teman Teman-teman Kita lihat Jadi malam ini Kita coba Nelusuri dulu Lokasi Disini Hutan Teman-teman Teman-teman Tempat Dari kakek Mas Yudi Tempat Hilang Sekitar Satu hari Satu malam Ya mas Iya Satu hari Satu malam Jadi Lokasnya kayak gini Kira Memang Semayang kan Semayang kita Dalam ini Kita coba Terusuri Tempatnya dulu Lain Mungkin kita Bakal cari Di informasi Lokasinya kita Belum kasih tau Teman-teman Ini Lokasinya Dimana Nih Kilo 40 Jalan Jalan Arah Bulungan Jadi Jangan 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 Jadi Kalau teman-teman Mau coba ke Area sini Kalau bisa Ajak orang yang Tau lah Wilayah sini Kayak Mas Udi Mas Udi Keculan Kakeknya Sebelah kiri Ada suara Oh gitu jadi biasa apa jerat di sini ya binatang ya binatang kayak malam itu masih tetap ke atas jalan tempat kakeknya Mas Yudi padahal kalau dilihat ya Mas ini lokasinya gampang gitu tidak terlalu jauh dari pondok tapi bisa hilang waktunya ya Nah itulah jalur yang biasa dilewati agak-agak janggal juga mistis-mistis juga sedikit mungkin kita takutnya terlalu jauh juga kita mungkin cari ya kayaknya jauh jadinya mas biasa dua jam jadinya kayaknya kita coba cari tanah yang lapang sedikit mungkin kita coba cari informasi yang di sekitar menang kira-kira di bawah apa di anak sungai ini di arah sana tadi kayaknya yang ada tanah lapang kayaknya kita mungkin disana cari informasi yang gimana Mas Yudi kita cari informasi tentang cerita masa lalu disini mungkin seperti yang kita coba ke arah sana gimana teman-teman coba dulu balik mungkin mungkin karena kita coba mencari informasi mana mana terpuruk lagi jadi hutan belakang ini ini kayak gareng-gareng lokasinya terbuka yang hilang sini ini kalau kita ingin terlalu jauh kita ingin ya betul gimana disini disini cocok gimana bisa ya teman-teman mungkin di sekarang di tempat kita sekarang ini agak datar lokasinya mungkin kita bakal cari informasi disinilah tentang cerita kakeknya dari Mas Yudi ini dulu hilangnya seperti apa atau sosok apa yang ada di sini mungkin seperti teman-teman ini sih kalau memang dari tempatnya sih kalau kita jauh juga bisa-bisa sesak memang pasti kalau kita jauh naik burung dan capek jadi konsentrasi juga bisa apalagi kalau ke malam kayak gini jadi kayaknya tempatnya disini teman-teman kita bakal coba ungkap disini kemarin sosok apa kira-kira yang sempat mengganggu kakeknya dari Mas Yudi ini mungkin kita langsung ketemu di mediasinya teman-teman jadi kayaknya malam ini di lokasi disini sedangnya mungkin bakal coba tarik sosok yang mungkin waktu itu yang membuat kayaknya dari Mas Yudi ini sesat mungkin ya misalnya tadi ada begitu tadi kita telusuri ada sedikit orang negatif lah di sekitaran lokasi ini siapa tahu takutnya dia gitu ya tapi kita coba saya nggak jadi tunggu gimana kita laptop bisa gimana sini kau sini web hai 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 ha Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.